Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ketemu lagi dengan saya Mautofitroni kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya cara membuat solder dari korek api gas dari bahan-bahannya sendiri kita harus menyiapkan korek api 2 bolpon, 3 kabel dembaga pertama kita buka dulu bolponnya lalu kita buat lilitan kecil kita lilit ke isi bolpon ini secukupnya saja jangan panjang-panjang dan juga jangan bandek-bandek kira-kira 4 kali putaran oke cukup lalu kita ambil kemudian kita bingkokkan kabel tembaganya kita searahkan lebih baik menggunakan tang kalau saya menggunakan tangan saja karena kalau memakai tang harus mencari lagi oke hati-hati ya teman-teman kabel teman-teman saya akan menggunakan korek gas biasa tapi kalau saya lebih suka menggunakan korek yang berbentuk kompor seperti ini yang berbentuk kompor seperti ini yang kita gunakan yang kita gunakan nantinya kita akan menggunakan korek gas biasa kita akan menggunakan korek gas biasa sekuat mungkin ya teman-teman dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe jangan lupa tekan tombol loncengnya dan juga bagikan video ini jika bermanfaat untuk teman-teman semua kita putarkan korek gas biasa oke teman-teman jika sudah kita bisa langsung coba hidupkan korek apinya nah nanti sistem kerjanya akan seperti ini teman-teman kita hidupkan koreknya otomatis tembaganya akan panas kita langsung saja coba dengan menggunakan tenol oke teman-teman bisa lihat solder korek gasnya bisa bekerja seperti solder listrik solder ini bisa digunakan di keadaan-keadaan tertentu seperti solder yang hilang dan solder yang sudah rusak kita bisa menggunakan korek gas ini oke teman-teman semoga bermanfaat cukup sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh